Intro Halo Spot viewers, welcome to Reload Games on Review Bersama gue Alvi, gue Panji Kita menemui kalian sama satu jam ke depan Yo Dan Kapten Amerika sedang senam dia Biarkan lah Biarkan ya Gue gak ngerti lagi nih hidup Maksud gue dia gak ada misi, gak ada apa gitu ya Soalnya dunia ini lagi aman tentera Lagi aman tentera Jadi kita hari ini mau mainin game season kita Hitman Hitman Dan game handheld kita ada Super Mario Run Let's go Betul sekali Jadi Hitman 11 Maret 2016 11 Maret 2016 Hitman rilisnya sudah semangat 2016 Betul Developernya IO Interaktif Publisernya Square Enix Bisa dimainin di Microsoft, Windows, PS4, Linux, Xbox One Betul sekali Kalo Super Mario Run 28 Maret 2017 Developer dan publisher Nintendo bisa dimainin di Android dan iOS OS Seperti itu Linux yang kata untuk coding itu bener ya? Linux itu ya Linux itu yang OS Isinya lu kalo mau installnya mesti di coding pakai CMD Iya Kayak gitu ya Tapi bisa main Hitman Iya Karena dikit Kalo di Linux dikit bisa main game Iya sih Gak semuanya compatible Bener bener Berhubung gue gak tau biarin dia yang tau aja Iya Oke trailer Siap Oke ya Ya udah Begitu Ini dia Lihat dulu trailer dari Hitman Itu tadi trailernya Hitman Hitman Jadi Hitman ini sebenernya diadaptasi dari film Film apa? Film Hitman Hitman 47 Tapi ini filmnya udah lama tahun 2018 Eh 2015 Ya udah lumayan lama lah Jadi intinya game ini tuh dia sebagai pembunuh bayaran Yang ada barcode nya tuh di Gepang Yang ada barcode nya Nah jadi Gue gak ngerti lagi Jadi itu Jadi game ini tuh kita membunuh atau dibunuh Intinya kita cuma bunuh-bunuhan aja main disini Bener sekali Seperti itu Udah cobalah jalan lah Oh ya ini gak dari awal Karena tadi awalnya cuma cerita-cerita doang Jadi kita skip aja ya Iya Ini apa nih? Oh Dat objektif dulu lah Kita mau ngapain? Objektif Objektif Objektifnya kita mau Replanation Gatau Mana? 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 Enggak ada objektif ya Biasanya ada di kiri atas Enggak ngerti gue juga Tadi bukan ada di kiri atas Pencet satu-satu Haha M coba M Apa nih? M M N Gak ada B C Ya coba Y C buat congkok N, U, V Tuh buat geser-geser kamera Apa tuh? V ya? Iya A, C buat geser-geser kamera L Mi I Inventory kayaknya Oh yaudah Yaudah jalan dulu lah Satu hebatnya Jalan dulu Kayaknya nyari orang kan? Key buat nampol Nampol Wih Oh ya kan kita pembunuh ya? Bentar juga Eh ditembak sih Kita gak ada pesto G Kabur lah kabur Gimana cara gantinya Eh Oh gak ada pesto? Oh ada Ya udah Pake Jangan tembak orang ini Eh ilegal item cuy Gak boleh Koin Koin Nih Nih Udah kabur dulu lah Biar gak ini Bisa lempar koin Bisa bunuh orang pake koin Gak ngerti Coba Tapi cuma 3 kali doang Yaudah jangan Gak usah Tapi kan kita gak tau ini fungsinya apa Yaudah udah cobain dah Kalo mati Gara-gara koin sih hebat Coba Coba Kanan Oh buat di strike Lah Cuma lempar koin doang Gak tau Gak usah lah Abis sinyalan nih Eh tadi pick up koin Bisa di pick up sih Siapa tau guna Jangan dibuang buang Bisa diambil lagi Ini bisa naik Nabi lah Gak Gak Eh ini Itu bisa di Apa tuh pencet apa tuh G G G G Gak bisa itu Gak bisa Tadi ada Ada silangnya Ya Gagak ngapa-ngapain mati Kan gue gak ngerti Replay Ulang 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 Replay mission coba Nih eliminate Using any method Where this guys Oh nih eliminate si ini Tadi gue gak merhatiin ini Sorry ya Oh Di dalam rumah ini ya Eliminasi ya Oh pantes banyak yang jagain bodyguardnya Ya masuk masuk Destroy the virus Hmm Masuk-masuk 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 Jalan-jalan Lu musti pelan-pelan Ini musti ngendep-ngendep sih Intinya sih Ini Lah kok gak boleh masuk Iya Dia kan menjaga Hehehe Kayak harus muter Nih Tadi kayak ada Ground-ground gitu Lu sih dibilang Oh ini apa nih Apa tuh You know where it is Kita jadi anterin aja nih Oh ambil Ambil mobilnya Ini Antar apa tuh Ambil kuncinya Bisi guys T Nah Naik mobilnya Engga Naik-naik Oh mobilnya rusak Ya udah kok Langsung masuk aja Gapapa-apa nih Gapapa-apa bener Terus dia kenapa Sok-sok ide Gini Kan mesti Disgas dulu kita Jadi gak ketahuan Siap Ini dimana sih kayak Itali gitu ya Bener gak sih Gak tau deh Tema-temanya gue gak tau X Silvio Caruso Nah Jangan Knock-out Ehh Kenapa kau cuman Kasih Eh Ya kurang Dari itu Lihatnya Saya mulai A Ehh Dia mati Dia membunuh A A W W Tolong Tolong aku Tolong aku Ini Kena knock-off dulu D Nah Tunggok-tunggak Makinnya itu? Dek! Jangan lakukan ini! Enggak! Enggak ngebantiin lagi. Lak, lak, lak. Ya! Gue mending ngulang soalnya, saya udah tau kan. Oh itu lu tadi, kalo udah ke knock out, lu tonjok aja. Hmm, bener. Dan mati. Tau gua. Dia itu jadi kayak, dia tuh bisa dilacak sama atasannya. Oh gitu. Jadi ya ketahuan dia dimana, ngapain aja. Lewat barcode itu. Kayak gitu. Tadi setau gua dia cuma sendiri deh. Dia ngapunya temen juga sih kayaknya. Nah, disguise lagi. Ambil. Enggak. Harus dari belokang. Ngapain? Tadi ga ada tulisannya, cuy. Ini menduketin. Oh. Tonjok dulu aja. Nah, lu matiin baru diambil. Ah, parah banget. Udah, cuy. Udah, udah cukup. Oh, berarti pas kita lagi diperiksa, kita... Tadi, langsung tonjok. Gak tau lu jangan knock out. Kirain gua ga usah. Biar kita bisa masuk ke perlahan. Ternyata harus kasar masuknya. Harus kasar. Tonjok aja udah berarti. Silvio Caruso? Eh, apa yang itu? Cakep. Langsung mati dia. Tersesek cek 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 c Biar aman aja gitu Oh iya bener mana Eh ini coba lu ganti yang krop aja deh jangan pake senjata Takutnya nanti lu dicuragain juga Yang biasa yang biasa Dih dibokoin lah gitu You have been recorded by a security camera Okay Okay Missing Gaada gaada Itu masu yang menunggu kebanyakan Aku baca masu yang dipercaya Aku baca masu yang dipercaya Misu Di sana! Di sana! Sudah Ambil coba Ada kunci ga dia Coba siapa tau ada kunci F Invent kita bakal penuh ga sih? Ada ga? Ga ada ya? Eh combat cuy Kita in combat Tapi masih pake silencer Tapi ga apa-apa sih Udah aja Udah ga dia kejar-kejar lagi Kita kemana nih Tapi ini masih combat tulisannya Cari kunci Jangan lu tembak Jangan lu tembak Mati 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 Ini ga ada darah Ini tinggal di Refill-refill doang dari ini Kayak main Apa namanya? Oh itu South by South by Tidak Eh ya Itu lu discasenya Discase Lu bunuh Terus ambil Nah Cakep Discase Nah Di koki Udah cakep Aman kita Kalo Udah ganti baju udah aman sih Harusnya No udah ga ketahuan kan Ketahuan cuy Eh ketahuan cuy Tonjok lagi Oh ini cuma kisaran W Engga Nah Ambil tuh senjatanya tuh Ganti ganti baju Cepet lagi ganti bajunya Iya Jangan gua sih dia Emang dia khusus di Orangnya khusus di training Buat ngebunuh orang Hmm Eh kita keluar lagi Iya lu keluar Misalnya masuk lagi Di dalem kan kita ke dalam rumahnya Coba masuk yang ke dalam rumahnya Yang gede Dih kok dia tau sih Kenapa lu Kerennya nih baginya Wih 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 Orang dalem gak tau Orang dalem gak tau Tutupin pintu Itu ketauan ditembak gua Itu dari luar Tuh Darahnya dari sebelah sini Di atas Eh disini Mati lagi Itu Cing disini Cing Gak bener Gue gak ngerti Oh Mau ganti misi gak Ganti misi aja Apa sih Misinya kayak Asasin gitu ya Asasin gitu Bener 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 Tadi lu ngomong apa sih Kayak tadi lu ngomong gak ada dah Gak tau Iya lu ngomong tadi Gak ada dah Kayaknya ya Gak ada wan Gak perasaan gua aja Gak ada wan Gak tau Gak tau Apaan sih Parah nih Gitu lah Tapi mana orangnya lu inget ke mukanya Gua lupa lagi tadi Ya pokoknya ada telalep disininya Oh iya ada cari Ini nih cuy ini Ini doi Si Marco Abiati Oh iya bener Marco Abiati Oh iya bener Marco Abiati Kita mesti cari dia tuh Si Marco Abiati Disini Disini Discuss dulu lah Gak tau Gak tau Ya mungkin dia di dalem Gak ini ada apa nih Itu dia lagi bercicek Masa lu ganggu Dia di gangguin Tadi ada itunya Si orang dalem ini juga Discuss lah cepet Ngapain lu bunuh lagi orangnya Tadi dia tanda seru tanda seru gitu Discuss aja G Ganti baju Ya udah lah Selagi lu ganti baju Lagi lu ganti baju Kita istirahat dulu ya Ya oke siap Tetap di reload games on review Welcome back to reload games on review Berat ya suaranya Iya Harus berat kali ini Ini masih lanjut Jadi sebenernya ini udah ketemu nih Si Marco Balotelli Eh Balotelli Abiati Abiati Nah cuman Kita harus ngebunuh dia tuh yang pake jazz merah Tuh tadi kita harus ngebunuhnya pelan-pelan Harus disguide Disguide Tapi gua rasa tembak kan tau tau Coba ga tembak Ini apa nih yang 5, 4, 3 2, 1, boom Hmm Excellent Coba Coba Kalo ditembak bisa-bisah Would you like to track this opportunity? Hmm Yes Yes Tengah 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 Ngga Nah ini masuk rumah kan Ya Get a stage crew these guys Jetzt Oke dalam rumah nih Kita baru disan' nih Stage crew these guys Oh kita harus Eh Harus bunuh Maksudnya gimana sih Get a stage crew Oh iya lu musti Dapet bajunya kan? Bajunya. Cari Stats Crew. Stats Crew itu siapa? Tadi yang kiri ya? Yang ini kali yang baju rapi ini buka. Ini dia Satpam. Nih. Yang tadi lagi interview kali. Gak tau ini siapa yang gerak. Tapi gak mungkin ya. Dia gak bisa bikin orang berambut sama orang botak. Eh dia, dia udah ngerti. Kan? Kabur deh gua, kabur. Kabur-kabur. Tadi cari yang si orang interview itu. Tuh. Ambil bajunya. Stats Crew. Itu apa tuh? Nih, motoran kan? Nih. Iya Stats Crew. Oh iya bener. Oke. Eh lu musti panggil dulu. Tauan kan. Masuk. Kabur dulu, kabur dulu. Masuk ke dalam. Awas. Ih gak mau. Awas. Nah masuk ke dalam tuh coba. Oke. Gak bisa. Masuk ke dalam cuy. Dia gak kebelet. Hehehe. Lu, lu dia. Dia kejar-kejar. Ini lagi combat. Aduh, 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 aduh. And down. And down. Aduh, 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 aduh. Ya udah mati lagi. Mati lagi. Oh lu. Nah lu sekarang ke Stats Crew nya. Langsung aja. Langsung, langsung. Jadi. Belum ada yang ngeliatin. Daripada nungguin dia. Eh dia tadi jangan bikin lihat. Ini belum. Belum ada yang ngeliatin. Belum ada yang perhatiin. Kita iniin dulu aja. Itu motornya keren dah. Mana? Ini. Ini. Ini mah. Motor yang ini. Aku gak bisa. Gak boleh. Nah ini. Disini nih. Ada kek. Cari, cari baju. Ada gak? Kita lempar koin kali ya. Biar attraction gitu. Bener gak sih? Oh iya bener. Koin. Abar-abar. Lu mesti ke depan dulu. Lu ke depan. Nah kan ada orang itu. Lu lempar ke dalam. Ke dalam, ke dalam. Cut. Belum belum? Lah? Jin. Nanti yang ngambilin. Bingung. Goma. Goma gak butuh dia. Oh lu mesti deketin si stage kayak gini nih. Ambil lagi koinnya. Kemana? Kesini. Nah itu tuh. Oh gak gak. Iya lu ambil dulu kainnya deh. Eh udah diambil dia lah. Enggak belum. Oh. Eh udah diambil serius. Iya. Wah. Parah nih. Jangan-jangan. Ntar dibunuh lagi. Tuh. Medek ribut. Maaf. Maaf, aku gak melihatnya. Lu kedeketin si biru. J. 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 Membar. Membar. Tuk. Nah. Itu. Dateng nih. Eh. Silak. Wakt. Lama. Keser gue lagi. Kau pa. Gak ganti pake nge Oldor shK bien Gak ganti pake nge Leg privileges ini tuh eh ngapain dibilangin lu gua gua ngapain-ngapain kayak nanjok si dia tuh si satpamnya itu eh dia malah ngorek-ngorek si itu yang udah kita ambil wajunya ulang-ulang Oh no no liat tuh ke set-screw lagi set-screw lagi lempar koinnya ya bener brebet coba lagi coba lagi hai 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 oh ikutin yang biru nih dari tadi doang lempar ke dalam koinnya itu koinnya dalam ngeliatin gue dia malah ngeliatin gitu tutup pintunya ji Hai nggak bisa ya udah langsung pantai Hai pantai nah cakep eh gitu keren notice Astaga ya sudah lah satu orang doang ambil wajah cepet 3 nih ribut dulu nih masih bapak lu jangan di depan kelihatan hoplah nah udah kaburlah langsung diam-diam awas ya ini ya jangan keluar dulu jangan keluar dulu ini si om pick up aja lah tembakan semangain pestol gratis ilegal item jangan pakai pestol dia otomatis gini abis pakai apa ya itu nah nah itu gitu baru itu nah udah cakep kita cari si tadi narko abiyati nih ada bego nah ini tenang-tenang eh combat cuy ketahuan ngulang lagi ini pilih gua sih kita selama 3 episode kedepan masih disini aja nih bener hehehe 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 koi 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 udah udah lah udah udah lah ya udah nanti waktu pas lu masuk pokoknya jangan pas di depan pintu nih dihatiin sama si bapak ini sabar-sabar Toto gue di luar temen-temen nah cakep tungguin dia masuk oh sorry sir suruh ke toilet awas gue yaudah disitu aja tuh belakang belakang itu bener ya disitu keap itu crime notice ini sama ini lu langsung naik ke stage saya naik stage ini crime notice sama dia nah udah matiinnya matiin 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 nah cakep tutup pintunya aja udah nah tutup ya elah kakinya geser geser baaa ini turis atau apa sih turis ya kurang ajar eh lu lagi dicari, tutupnya tutup bukan saya pak lu fact fact, fact surrender x, 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 x mana x, fact surrender tadi ih koplak tongok lu udah lah ih A, d, 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 d w Logo hafal Q Q gak ada ini Ini Q Nooo Cakep Kita masih hunted ya Tuh Eh udah gak sih kayaknya Masih masih Itu.. Masih ya Fact fact X X X X X Pelat Eh kombat ya Ehh Gue bilang X tadi Q Q Q Q Sampai lagi Eh dia akurasinya Parah banget Tadi udah gue bilang X juga Oh Ada semua Akapah tuju Pistol beneran Pistol beneran Ini kan Banyak Gila Targetnya apa? Gak ada target Ya kan harusnya ada target Mantan-mantan kita Pala mantan gitu ya Pala mantan Mantan terindah Masuk lagi ke dalam Masuk lagi ke dalam Oh my god Aku sedih Betul Terus keses Masuk lagi ke dalam lagi Eh Kalo ga lu itu aja Pasti Pasti Dalem Dalem WC Apa lu? Lu lempar kunci Oh Lempar koin ji Lempar koin ji Oh dalem WC Nah dalem WC Lempar koin Biar dia masuk Jadi dia masuk Lempar koin Lempar koin Kenapa? Oke Kau gak Lu mau gue Lu harus lu pergi Baik Oke Masuk lagi Lu Aku takut Terus Kamu gak bakal Tidak Tidak ilegal ilegal parah terus gimana gue diliatin kayak artinya muset dah eh coba lu pake gue lagi jongguk diliatin yang fiber lu lu bunuh itu dulu dah coba yang hitam eh lu lempar ke oh ke dalam nah udahlah tondok dah bunuh bunuh nekatin dulu kok lah aduh sedikit put udah biarin udah mati semua ini terus lu direk direk ke dalam direk ke dalam semuanya ini kita udah gak ketahuan tau ketahuan lu keluar ketahuan direk ke dalam biar badinya gak ketahuan nah susah ya jadi ini pekerja apa sih nah pembunuh bayaran jadi kehidupan pembunuh bayaran mending usaha aja tau usaha apa gitu mending entry aja ya iye entrepreneur apa namanya bikin tambak lele kek banyak yoi gue tadi pengen ngomong gak jadi ntar takut gini gue dipanggil iya indah sekali dia gayanya cuy gila dah lagi bernang gaya bebas aduh ini orang kasian banget sih dari tadi udah tergeletak lemas lu ngelai curut curut nih karena lu udah ada pasangan udah 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 ini udah udah patahin dulu leher knock out knock out udah gak usah jongkok ji tutup pintunya eh ini apa apa nih sawdaken buat minum tutup pintunya udah tau udah udah semoga ini gak ketahuan ya saya stage crew nah ini si om itu makan bang makan bang makan bang saya stage crew lu cari si marco awas awas saya stage crew iya pasti lu ngapain sini turun turun eh pohon trespassing kok trespassing orang go skate stage crew kok si marco biati mana tadi dia kan lagi wawancara eh dibawah dibawah dari bawah naik ke atas ke atas mana ini itu mana nih ini itu yaudah ya karena kita udah ketemu si marco biati ini nyanyi kemana tetap di reload games on review iya kembali lagi bersama kita di reload games on review tadi kita udah mainin Hitman 47 47 itu game season kita ya dia tuh kayak ya saingannya misi invasible apa james bone james bone kalau filmnya sih sayangannya itu dorade explorer hahaha cooking mama the sims hahaha dia punya objektif kayak misi-misi gitu loh cuma tadi rada ribet ya ribet sekali dan feeling ku berkata tidak baik hahaha oke sekarang kita mau entah siapa kreatifnya terimakasih ini kita sekarang mau mainin super super mario run ini gamenya lompat-lompat doang ya lompat-lompat tap-tap aja tap-tap sebenernya gak biasa jauh sama game super mario yang dulu cuma lebih dibikin lebih ringkas yang kalau di hape ini lebih ringkas soalnya buat mobile kalau dulu kan kita yang jalanin tuh kanan-kiri kiri kanan kalau ini otomatis tapi lebih casual lebih casual ya dan lebih kekinian lah ya kekinian gambarnya juga lebih bagus sekarang mario juga udah ada suaranya dulu gak ada ya dulu kan cuma dulu apa dulu ten 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 eehh Mario time what? what? wuuh 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 itu dia yow yow dari mario run super mario run super mario run Betul sekali Nah berhubung kita belum baca ini Berhubung? Berhubung kita belum ngingetin ini Nggak mau Jadi udah gue aja mbaca? Ya udah mbaca dah Ntar diomelin gue Hitman ini Nggak mau Hitman ini dia rilisnya itu 11 Maret 2016 Developernya IO Interactive Publishernya Square Enix Bisa dimainin di Microsoft Windows, PS4, Linux, dan Xbox One Betul Super Mario Run itu rilis date nya itu 28 Maret 2017 Nintendo, EPD, EPD Publishernya Nintendo Bisa dimainin di Android, iOS Gue rasa yang 2017 ini di Androidnya deh Kayaknya Kalau di iOS lebih lama ya? Di iOS udah duluan Di iOS udah duluan Oke lah Kita coba main dulu aja ya Nah terus gue pikir Square Enix ini dia developernya Ternyata publishernya Betul sekali Start Nah jadi gitu Cara mainnya Jadi pokoknya kita cuma klik-klik start-start aja mainnya Sempet Kita gameplaynya kayak Rayman Rayman yang waktu itu sempet kita mainin Kalau kalian ngikutin Kita harusnya tau dong Lompat-lompat kan kalau nggak salah Kayak Rayman kan Nah Nah Eh salah Oh lagunya dibikin kayak Lagunya beda ya? Dem Iya maksudnya Dulu kayak masih monotune gitu kan Tau Dulu monotune sekarang lebih ada Enak gitu ya Nah Tutut Tututtututu... Ini Bekeson waktu lawan boss kan dia setau gue ya Ga tahu ya, Ji Bener tau Gue ada arah Aduh Itu nggakal apa-apa sebenernya dickrossinnya di Apa Sliding tackle Sledding Ini Temanapnya kemana ya? Ada waktunya tuh diatas 58 Kayak gitu Dun Ngedapetin duit sebanyak-banyaknya juga Dun Kedung. Hiya. 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 Nah, kayak gitu. Cuuu. Ini sebenernya gapapa tuh. Kena itu gapapa. Coba aja deh. Aduh, gak usah dapet koinnya lagi. Swear, swear. Gapapa. Kalo itu, kalo itu gak boleh kena. Ya. Baru ngasih tau. Nah, itu pencet, pencet. Tap, 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 tap. Oh, bisa. Sini. Tapi, bubble kita tinggal satu noh. Tenang. Set. Set. Ui. Sini. Untuk yang gak terbiasa, rada susah sih. Iya sih. Gede. Aduh. Ribet, Captain America. Kacau banget nih. Nah sih, Captain America gua. Lo keluar-keluarin lagi. Lo keluar-keluarin lagi. Yoi. Yoi. Nyampe. Ih, benderanya beda ya. Benderanya sekarang warnanya merah gitu. Gak ngasih. Ngapain sih, Ji? Gak tau. Gua jadi. Next. Ini ada dapet. Ada. Kayak dia ada tulisan berapa-perberapanya. Itu buat apa ya? Mana sih yang mana? Itu tuh yang bawah nih. Itu ada berapa-perberapanya nih. Itu. Ada efeknya kalo udah banyak. Kalo udah peduk. Gak tau sih. Gak tau sih. Gak tau sih gue. Atau dia jadi lebih gampang. Atau lebih itu. Coba aja, coba aja. Gak setau gua kalo kena jamur itu, dia gak mati. Gak mati? Gak mati. Kalo yang mati kalo kena si yang muncul-muncul itu ya? Si muncul-muncul itu. Apa namanya? Yang makan itu. Esophagus eh. Esophagus. Bukan. Esophagus apaan lu? Gua gak salah aja yang ada di otak gua. Teke. Itu nama ilmiahnya bunga bangkai. Bunga bangkai. Rafflesia Arnoldi. Esophagus. Wih. Wih deh jadi gede gua. Gila hangen banget nih gua. Liat yang kalo gede. Ini betapa nih? Wih. Gak yang disayangkan itu dia awannya coba liat yang bawah. Kenapa? Diem ya? Iya asetnya jelek. Harusnya kalo goyang juga mantep ya. Mantep. Eh tuh. Apaan tuh? Kayak ringnya yang di Sonic. Bener gak sih? Ow 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 ow. Kok gak gitu sih? Nyampe. Gua kalo ngeliat game-game dulu kayak gini. Ini keinget Harvest Moon sumpah. Kapan Harvest Moon ada di hape? Kayaknya gak mungkin kali. Mungkin nanti. Yaelah jatuh lagi. Dari dulu awal-awal keluar Android tuh. Game yang gua cari ya. Salah satu Harvest Moon gitu-gitu. Harvest Moon kayak susah kalo di hape dah. Iya sih. Maksudnya kayak terlalu gede juga sih. Ulang ulang ulang. Ini sih kayak lagu itu tuh. Ulang ulang. Easy mode. Ada. Unlimited. Gak ada. Yang bener-bener pure Harvest Moon. Apa Harvest Moon? Nah kalo pake emulator bisa. Cuman. Beda dong. Beda dong. Yaelah jatuh lagi. Kok gua cubu banget ya mainnya ya? Astaga. Udah ulangnya lah. Ulang ulang ulang. Udah abis juga balon lu sayang. Baru jalan sampe segini udah lumayan mati. Bisa nih gua menang nih kali ini. Baru ngomong. Bisa nih gua menangnya. Berhubung nih game gak ada iklan ya Pin. Berhubung. Iklannya tuh mau keluar Pin. Di tangan lu. Yang keluar mati terus sama kayak gua. Bener-bener. Kayaknya ada sesuatu yang beda kayaknya nih. Nah kalo kena jamur tuh. Cuman kayak apa sih. Pusing-pusing dikit doang ya. Engga bukan pusing. Parkur dia apa sih. Lompat-lompat. Ngejumpalik. Ngejengblang. Astaga. Ini gak usah double jump ya. Iya itu. Ngejidak. Ngejeledak. Ngejeledak. Orang Sunda mah gak banyak. Bahasanya kalo jatuh aja. Ngejidak, ngejeledak. Woi. Kirain gua mati tadi kena. Wih dih. Slow. Yuhuu. Dud. Dudut. Yooks. 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 Jakep. Oh gua rasa. Apa bunga-bunga. Apa Rafflesia Arnoldi nya itu. Oh. Oh. Wuuu. Ya emang kalo ketemu musuh otomatis lompat. Plus. Gila. Jago gak gua? Wih bendera setengah. Course clear. Oh ye. Mario time. Coba ganti mod ya. Ganti mod. Rally-rally. Ganti mod. Ganti mod. Kan ada angka-angkanya kan tuh. Oh mungkin itu berapa banyak yang. Gak mungkin juga nyampe 200 sih. Nyampe gak sih? Mungkin sih kayaknya. Tadi. Selama perjalanan 200. Oh enggak. Itu kan diakumulasi terus dari awal. Kirain gua satu mod itu 200. Enggak itu diakumulasi. Coba Bek. Bek. Kita main rally. Ya jadi. Tadi gua mau jelasin udah lanjut. Jadi kalo rally itu. Nah choose opponent. Yang mana bebas. Itu bakal jadi lawan lu. Adu balap gitu kan. Oke. Nanti kayak ada ghost nya gitu. Ghost nya itu opponent. Nah yuk. Itu kayak ngumpulin jamur apa sih rakyat. Rakyat? Setelah lu menang rakyatnya kayak bersorok-sorok. Gitu. Nanti kalo menang rakyatnya ke atas gitu ngikut lu. Jadi intinya kita mesti cari rakyatnya. Ya collect rakyat. Cari banyak-banyakan rakyat. Iya. Gabriel. Gabriel. Nah cara banyak rakyat itu lu harus menang. Harus ngambil koin deh kalo basalah. Mati gua. Mencet, 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 mencet. Susah banget coy. Wah gede gua. Wah cakep. Nah ngambil koin tuh. Tuh rakyat kan si rakyat-rakyat ini rakyat. Aduh. Oh jadi kecil. Untung. Sumpah kalo di jurusan gua game Mario itu selalu jadi tutorial sih ya. Apa? Selalu jadi tutorial. Buat? Buat bikin game gitu kan awalnya. Ya elah. Soalnya emang kayak game awalnya kan yang terkenal Mario. Ya elah. Pencet, pencet, pencet. Yang cepet. Itu apa sih kodok ya? Kodok sih kayaknya. Hah? Kura-kura. Oh tengkora-kura-kura. Ini kagak ada batasan ya? Oh iya. Kalo gua bilangnya kodok sih. Apa? Itu tuh musuhnya udah duluan. Ya gua dikejar. Sabar-sabar. Banyakin koin aja Vin. Boom. Lompat-lompat. Boom. Ya elah. Yah. Kalah gua. Ya udah. Eh. Belom tentu. Oh lagi loading. Menang sih harusnya. Saya musuhnya gampang. Tadi harusnya. Harusnya. Gue menang. No. No. Rakyat-rakyat-rakyat itu tuh. Eh. Eh. Ya udah mati. Kok dia yang menang? Kok dia yang menang? Oh engga gua menang. Eh kalah gua. Cepok. Cepok. Waaa. Waaa. 87. 74. Ya B13. Udah yang atas ke bawah semua. Serius? Ya kayaknya sih. No kan? Duh iya lu. Dasar. Carbitan. Dasar dipasukan. Itu gua tuh dulu dikatain gitu sama temen gua. Sial. Gara-gara. Ulang ya ulang ya. Gara-gara ada yang mau lewat. Yaudah. Jangan kemana-mana tetap di. Reload Games on Review. Yooo. Yooo. Kembali lagi. Di Reload Games on Review. Gila sebetul. Gila ga ngerti lagi gua. Makin aneh. Makin lama lu. Waduh amat. Gila abis. Abis apa ayo. Mana pegangan gua. Ayo dimana. Aduh gua ga punya pegangnya. Gua gatau ya apa yang terjadi disini. Jadi kita abis mainin. Tadi Super Mario Run. Game handheld kita. Sama game season kita. Hitman. Yaudah lah. Kita review dikit dulu buat si Hitman. Hitman? Betul. Gua gatau kan review apaan. Gua tadi mainnya akwardat. Cuma yang jelas sih. Gua yakin kalo misalkan ngerti bagus. Berhubung gua baru sekilas. Mungkin kita juga belum ngerti. Masih rada-rada. Masih rada abstrak lah ya. Gabut-gabut gitu. Kontrolnya kita masih bingung ya. Iya. Tapi kita masih belum nemu cara bermain yang enak. Seperti gitu. Mungkin di gameplay yang kedua kita udah nemuin. Mungkin kayaknya kita mesti berlatih dulu sih abis ini. Berlatih? Latihan? Pus apa? Mesti latihan perut. Biar ga buncit. Senam perut. Apa tari perut? Tari perut. Ya begitu. Hitman. Tapi Hitman ini enaknya dia udah ada objektifnya. Objektifnya. Objektif. Walaupun ga bisa diliat kayak. Bener apa kitanya yang ga tau? Kayaknya kita belum tau caranya. Tapi kita mesti cari tau caranya. Soalnya objektif kan ada di sebelah kiri. Ya. Di kiri atas. Cara ngeliatnya tuh gimana gitu kita ga tau. Tadi kita belum cek tap-tap ya kayaknya. Belom. Tap belum. F1. Tadi sih. Yang di sebelah satu kayaknya juga bisa. Tapi F1 itu tadi digunain. Berarti kemungkinan di deretan F itu bisa dipakai. Mungkin. Jadi ada yang bisa dibuka disana. Ya nanti pengen gue coba-coba mencet-mencet alt F4. Alt F4. Keluar. Udah kita bubar. Udah ga usah main. Gak usah main. Hahaha. Oke. Sebelum kita review si super modern. Kita lihat dulu game fact ini ya. Halo smart viewers. Berjumpa lagi di game fact. Pada episode kali ini. Tim Reload akan membahas mengenai fakta-fakta. Yang belum pernah kalian tau. Dari salah satu franchise game paling ikonik. Yaitu Resident Evil. Tentu dong kalian sudah pernah dengar dan main. Mengenai franchise game survival horror yang satu ini. Game ini sudah ada semenjak tahun 1996. Pada PlayStation 1 dahulu. Resident Evil atau kalau di Jepang disebutnya Biohazard ini. Sudah merilis 20 game termasuk spin-off game dan game Resident Evil 7. Yang dirilis pada 24 Januari 2017. Franchise Resident Evil juga tidak hanya pada game saja. Tapi juga sudah merambak ke dunia perfilman, animasi dan juga komik. Nah smart viewers. Berikut adalah fakta-fakta dari franchise Resident Evil. Fakta yang pertama. Pada awalnya Capcom beranggapan bahwa Resident Evil akan menjadi judul yang cocok dengan tema first person shooter. Sang pembuat Shinji Mikami menginginkan Resident Evil menjadi game first person shooter pada saat itu. Namun Capcom menyadari bahwa Resident Evil sama sekali bukan judul yang tepat untuk gaya game first person shooter. Karena first person tak mampu memberikan pengalaman bermain yang maksimal untuk horror game. Tetapi akhirnya Capcom berubah pikiran dengan merilis game spin-off berjudul Resident Evil Survivor sebagai game first person shooter pertama dalam franchise Resident Evil. Biohazard adalah game seri utama yang menggunakan sistem first person shooter. Hmm, pelimpuan juga ya Capcom. Fakta yang kedua. Pada versi final, karakter utama dalam Resident Evil adalah Chris Redfield dan Jill Valentine. Sesungguhnya, mereka berdua adalah karakter yang sangat-sangat berbeda pada waktu pengembangannya. Pada konsep awal, Chris dan Jill bukanlah tokoh utama. Melainkan dua karakter yang bernama Jillzer dan Dewey. Jillzer pada awalnya dikonsepkan sebagai seorang cyborg dan cybernetic organism. Dengan tubuh yang sangat-sangat besar. Sedangkan Dewey adalah seorang karakter komik yang terinspirasi dari Edim Murphy. Namun, seiring berjalannya proses developing, kedua karakter ini dihapus dari konsep karena dirasa sama sekali tak ada hubungannya dengan latar belakang cerita. Beda jauh ya sekarang jadinya. Untuk fakta yang ketiga, Mila Javovic telah menjadi salah satu pahlawan film aksi paling terkenal selama 15 tahun terakhir. Namun, karakter film Resident Evil-nya, Alice, tidak pernah muncul dalam satu pun video game Resident Evil. Anderson beralasan bahwa peran Alice membantu orang menikmati filmnya bahkan jika mereka tidak pernah memainkan permainannya. Hmm, kira-kira kalau ada di game pasti bakal jadi jagoan tim reload juga nih. Dan fakta yang keempat, Dahulu, game Devil May Cry direncanakan menjadi game Resident Evil keempat. Setelah sukses dengan Resident Evil ketiga, sang penulis Noboru Sugimura dan sutradara Hideki Kamiya merencanakan untuk melakukan game keempat menjadi permainan aksi yang keren dan bergaya. Namun ternyata, memasukkan ide aksi keren dan bergaya ke dalam formula klasik Resident Evil tidaklah gampang. Angle kamera klasik Resident Evil tidaklah menunjukkan kekerenan karakternya. Dan Page, nada horor yang tinggi dan mengerikan tidak sesuai dengan sistem pace yang serba cepat. Untuk itu, Capcom dan para pengembangnya memutuskan untuk mengubah dan menciptakan franchise baru berjudul Devil May Cry. Seperti Devil May Cry, Onimusha juga dahulu bermula dari salah satu proyek Resident Evil yang berusaha membuat game Resident Evil versi Ninja yang bersetting di rumah Ninja dengan penuh jebakan. Untung aja gamenya tidak ada ya, kalau ada pasti aneh. Nah smart viewers, itu dia fakta-fakta dari franchise Resident Evil. Unik tidak? Tentunya tim reload masih memiliki fakta-fakta lain yang gak kalah uniknya seputar games. Kalau masih mau tahu lagi fakta-fakta yang lainnya, kita jumpa lagi di game fact berikutnya. Bye! Terima kasih. 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 Obstacle-nya lebih susah karena lompatnya itu, kita kan ga bisa double jump. Tapi bisa ditahan pas lompat. Jadi pas lompat bisa ada no fish dikitkan? Sebenernya itu attack tau yang muter-muter. Ah, itu attack, dia lagi ngetack. Oh, itu buat ngetack. Buat attack. Berarti itu tambahan ya, dulu kan ga ada ya. Lalu kan juga lompat-lompat doang. Oh bener. Terima kasih ada attack. Terus ada rival tadi, kan? Rif? Ravive? Flash. Raz, race. Rally. 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 Jadi lu cuman juga rival. ya pokoknya rally tuh bisa lawan orang walaupun cuman kayak ghostnya gitu doang sih ya bisa nyari-nyari baru juga tadi kita belum sempet coba yang lainnya ada yang lain ga sih cuman build mode sisanya cuman kayak build mode gitu doang iya bangun bangun ceritanya tuh dia kerajaan kerajaan dihancurin gue lupa dihancurin sama kura-kura yang bertajem kura-kura yang tajem itu siapa sih namanya komo-komo ya domo kan ya domo nah itu dihancurin yaudah dia ngebangun lagi jadi kayak ngumpulin rakyat gitu-gitu tapi kita nggak bakal ketemu yang boss yang di Mario Bros itu ya yang kura-kura hijau kurang tahu sih gua kurang tahu mungkin kalau ujungnya kayak mungkin ketemu kali ya soalnya di Nintendo juga gua nggak ikutin Mario ya bener gua juga nggak gitu sih kalau Mario Kart gue ikutin Mario Kart sampe tamat gua kalau kayak Mario Kart gue lebih prefer kayak CPR kalau kayak Mario gue gue lebih prefer Sonic Mario tuh bukan game kesukaan awal gue sebenernya jadi nggak bukan game kesukaan lu apa Barbie? Barbie Adventure! Barbie Adventure! Barbie Adventure PS1! nama Cookie Mama? nggak itu nggak itu nggak sumpah namanya Bar.. wuuhh Astaga! ada gangguan sedikit teman-teman ada gangguan dari Jepang coba bisa kita tampilkan disini kalau disini bisa muncul disini yang ada dari Jepang nih kaget udah ada bubar udah bubar ini dia udah lupa bahasa Indonesia tau udah konnichiwa konnichiwa atasiwa Alvin Desh Alvin Desh Alvin Desh dah capek nih oh rapping kita belum rapping cuy kalau untuk Hitman kita belum bisa kasih rating ya Hitman tunggu sampe selesai kalau Super Mario lu dulu deh Super Mario kira-kira karena gue demen game-gamenya gameplay begini 8 lah soalnya gambar juga bagus terus nggak beda jauh sama kayak dulu jadi dia tetep konsisten bener 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 yang nggak konsisten yang nggak konsisten cuman katanya kumisnya dibikin berlai bener 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 dulu kan kayak berbuk kalau gue 8 kalau gue sih masih kisaran 7 entah 7 ya di bawah 7-5 7-3 deh soalnya emang ya gitu sorry sorry to say oke kalau begitu kita sudah sampai di penghujung acara yaudahlah ya capek nih mau gimana nafas dulu boy huh oke terima kasih kepada Beanback Beanback JKT kepada Youtube kepada Smart Viewers karena kamu ngasih kita tidak sampai habis iya kepada crew yang bertugas betul sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya di hari dan waktu yang sama dadah adion dapat dan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton